Oke, di part kedua ini kita akan bahas mengenai teori ikatan valensi dan juga hybridisasi bagian satu. Jadi setelah kita bahas mengenai teori VSP-R, ini ada teori modern mengenai bagaimana atom itu membutuhkan ikatan sehingga terbentuklah suatu molekul. Yang pertama ada teori VB atau valensi bond, di mana di teori ini akan dibahas bagaimana orbital dari suatu atom dengan orbital dari atom yang lainnya itu overlap. Overlap itu tembang tindih gitu, jadi kan orbital itu kan bentuknya semacam daerah atau ruangan, dan ruangannya itu saling tembang tindih sehingga terbentuklah suatu ikatan di antara kedua atom itu. Sementara itu teori yang kedua adalah MO atau molekula orbital, di mana di teori ini yang dibahas adalah mengisi orbital atom dengan elektron. Kalau teman-teman masih ingat, di bagian konfigurasi elektron, jadi ada 1S, 2S, dan sebagainya, nanti akan kita lihat lagi dari masing-masing atom, itu pengisian elektronnya bagaimana sampai bisa membentuk suatu ikatan. Di valensi bond teori ini, kayak yang tadi aku bilang, jadi ada orbital dari suatu atom, ini contohnya adalah hidrogen. Orbital itu kan semacam daerah yang probabilitas ditemukan elektronnya di situ kan lebih tinggi gitu. Jadi kalau dari atom hidrogen, dia kan 1 ya, berarti konfigurasi elektronnya kan 1S, 1. Sementara bentuk orbital dari S itu adalah bulat, bulat yang biasa. Nah ini kalau ada 2H, jadi bulatnya ada 2, jadi kan dibilangnya overlap atau tumpang tindih. Jadi di sini ada area di mana orbital dari kedua atom itu saling tumpang tindih. Dengan adanya overlap ini, maka akan terbentuk suatu ikatan kovalen, bentuknya jadi oval gitu ya, jadi lebih panjang. Di sinilah terbentuk ikatan kovalen dan bentuk H2. Nah overlap ini juga terjadi di orbital lainnya, kalau tadi kan ini ketemunya orbital S dengan orbital S. Kalau misal contohnya di atom F, berarti kan teman-teman bisa cari sendiri konfigurasi elektronnya, maka dia akan ketemu orbital terluarnya adalah 2P. Ingatkan ya, bentuk orbital 2P itu kayak gini, ada 2 lonjong gini saling perlawanan. Nah, di atom F yang satu ini juga bentuknya adalah 2P. Jadi sehingga overlap yang terjadi itu di sini, ya ini ada bagian yang tumpang tindih. Di sinilah nanti akan terbentuk ikatan kovalen antara 2 atom M. Sama halnya kalau orbitalnya itu berbeda jenis dan dari atom yang berbeda. Misal ini, tadi kan ada 1S, si F ada 2P. Nah ini juga bisa overlap, jadi di sini terbentuk ikatan kovalen di HF. Sama juga ketika di molekul yang lebih kompleks, misal di sini aku punya S2 ya ini. S itu kan kalau konfigurasi elektronnya yang terluar berarti berapa tuh? 3S2, 3P, 4 kan ya? Ini 3P4, sama di sini. Sementara P itu kan fullnya 6, jadi masih ada 2 tempat yang kosong. Karena ada 2 orbital P yang baru terisi setengah. Nah di sinilah yang akan berikatan atau tadi namanya tumpang tindih dengan orbital dari H. Kan kalau yang dari sumbu ini, P itu kan ada 3 sumbu ya. Kalau yang sumbu ini dia sudah full. Terus dari sumbu ini, dia baru terisi setengah, jadi dia overlap dengan H. Hnya kan 1S ya, sama kayak tadi. Sama ke sumbu yang ini, sama juga baru terisi setengah, jadi dia overlap sama H. Terus ini ada contoh lagi gimana kalau CH4. CH4 tuh kan C-nya konfigurasi elektronnya kan ini ya. 1S2, 2S2, 2P, 2. Nah kalau orbitalnya 2S2, 2P, 2 ini mau diisi dengan 4 elektron H, itu gimana sih caranya gitu? Jadi ada yang namanya harus terjadi hybridisasi terlebih dahulu. Jadi hybridisasi ini kita menggabungkan 2 atau lebih orbital untuk membentuk ini orbital hibrida. Di mana orbital hibrida itu probabilitas dia untuk tumpang tindih dengan orbital dari atom lain itu lebih tinggi. Terus kayak ikatannya juga lebih kuat. Dan dengan mengikuti hybridisasi ini, molekul yang terbentuk nanti itu kayak prediksinya itu sesuai sama struktur sesungguhnya gitu. Dari sudut ikatannya itu jauh lebih mendekati AC-nya. Nah ini ada contohnya orbital S dengan orbital P. Orbital S itu kan bulat ya, sementara kalau P itu ada dua bagian gini. Nah kalau digabungkan itu akan menjadi orbital, namanya orbital SP. Jadi ya sesuai orbital pembentuknya gitu. Kalau SP ini contohnya ada di PEH2. Jadi sebenarnya kalau PE itu kan konfigurasinya cuma 1S2, 2S2 kan ya. Tapi kalau ketika dia mau berikatan dengan 2H, dia akan, si orbital S-nya itu akan berhibridisasi dengan orbital 1 dari orbital P. Jadi membentuk orbital SP. Otomatis kan nanti dia akan punya 2 orbital di mana baru terisi setengahnya. Karena di 2S2 kan tadi ada 2 elektron, sementara di P-nya kan masih kosong. Nah ketika 1 orbital S dengan 1 orbital P-nya bergabung, dan diisi 2 elektron, berarti masih ada sisa tempat untuk 2 elektron lagi. Karena baru keisi setengah. Nah untuk 2 elektronnya inilah yang nanti akan, apa namanya, tumpang tinggi dan membentuk ikatan dengan masing-masingnya, dengan 1 ratung hidrogen. Sama halnya tadi yang CH4, CH4 itu nanti 2S2, 2P2 ya. Sementara dia mau ikatannya dengan 4 atom hidrogen. Berarti nanti 1 orbital S dengan 3 orbital P-nya akan hibridisasi. Yang terbentuk berarti SP3. Nah itu baru dimasuki 4 atom H. Dan nanti nama hibridisasinya itu SP3. Nah ini ada rangkuman orbital hibrida yang bisa terbentuk dari hibridisasi orbital. Yang pertama ada SP, ini sama kayak yang barusan ya, PH2. Berarti dia dari 1 orbital S dan 1 orbital P. Nah ini bisa buat clue, buat ngefalin juga. Kalau ada 2 orbital, berarti kan ikatan atau overlap yang bakal terjadi itu juga bakal ada 2. Nah kalau ada 2 ikatan, berarti dia bentuknya linear. Ini review lagi ke materi yang waktu VSEPR ya. Jadi ada bentuk-bentuk dasarnya itu. Terus kalau SP2, berarti kan dia dari 3 orbital. 1 orbital S, 2 orbital P. Berarti kan nanti akan ada 3 orbital yang berkemungkinan untuk overlap atau membentuk ikatan. Kalau ada 3 ikatan, berarti trigonal panar. Kalau SP3, berarti 4 kan orbitalnya. Nah kalau ada 4 ikatan, berarti kan tetrahedral. Dan selanjutnya, kalau ada SP3D, berarti dia udah mulai bergabung dengan orbital D. Berarti kan ada 5 ikatan yang ini. Jadi trigonal di benang edal. Kalau SP3D2 berarti 6. Berarti yang terakhir ada oktahedral. Nah disini ada penggambaran visual untuk contoh yang tadi, CH4 ya. Jadi CH4 tadi kan, si atom C konfigurasinya kan 2S2, 2P2 ya. Sementara dia mau overlap dengan 4 buah orbital dari 4 atom hidrogen. Nah jadi disini, si 1 orbital S dengan 3 orbital P-nya akan hybridisasi membentuk SP3. SP3-nya kan berarti nanti ada 4 orbital, di mana masing-masing itu baru terisi setengah kan. Jadi anggap aja yang warna merah ini, itu elektron dari karbonnya. Masuk-masuk kan nggak gitu. Jadi dia masih bisa nerima 4 elektron lagi yang warna hitam itu dari H, yaitu dengan overlap. Jadi disini akan terbentuk 4 ikatan. Masing-masingnya itu adalah overlap dari orbital SP3, itu dari orbital atom C-nya, karena udah hybridisasi tadi. Overlap dengan orbital 1S, yang warna biru ini, dengan atom H. Dan ini akan ada 4 katan ya, 4 overlap, berarti bentuk CH4-nya ini adalah detrahidral. Dan sesuaikan tadi si hybridisasinya SP3 itu detrahidral, karena emang ada 4 orbital untuk overlap-nya. Nah terus contoh selanjutnya ada BCL3. Jadi B ini, konfigurasi elektronnya kan berapa berarti? 2S2, 2P1 kan. Sementara dia mau overlap dengan 3 atom C. Berarti kan perlu menyediakan 3 orbital yang bisa overlap ya. Disinilah terjadi hybridisasi, yaitu antara 1 atom S, 1 atom S kan tadi isinya 2 elektron ya. Lalu dengan, eh maaf, 1 orbital S ya. 1 orbital S itu isinya 2 elektron, dengan 2 orbital dari P, yang hanya terisi 1 elektron. Nah ketika hybridisasi bentuk SP2, berarti akan terbentuk 3 orbital, masing-masing orbitalnya itu, terisi elektron baru sebagian. Nah barulah dia overlap dengan orbital P dari CL. Jadi yang terjadi hybridisasi itu dari atom B-nya, di atom B-nya ini terjadi hybridisasi SP2, masing-masing SP2-nya yang warna umum ini akan overlap dengan orbital P dari CL. Nah disini akan terbentuk 3 ikatan kan, karena emang ada 3 orbital yang bisa overlap, berarti nanti bentuknya adalah trigonal planar, sesuai sama tabel yang tadi. Selanjutnya mengenai konformasi. Jadi konformasi itu semacam orientasi, gitu, relatif terhadap rotasi dalam satu molekul. Jadi misal disini aku ada CH3 dengan CH3. Nah kan tadi si atom C itu kan membentuk hybridisasi-nya kan SP3. Di sini 3 orbitalnya udah berikatan dengan H. Nah ada satu orbital SP3, disini akan overlap dengan orbital SP3 dari C yang satunya. Nah ketika terjadi overlap antara C dan C ini, bisa terjadi suatu rotasi atau berputar gitu ya. Nah misal ini bisa dibayangkan bentuk 3 dimensinya, kalau yang ini CH3 kan bentuk H-nya seperti ini ya. Sementara satunya lagi ke sebaliknya, seperti ini bentuknya. Nah karena di overlap antara SP3 di antara 2 atom C ini bisa terjadi rotasi, maka si CH3 yang disini tuh bisa berputar. Kan tadi bentuknya seperti ini, nah itu bisa berputar jadi seperti ini. Nah ini penting nanti ketika menentukan suatu struktur yang molekul yang lebih besar, jadi nggak sederhana seperti ini, konformasi ini bisa berdampak pada karakteristik dari suatu molekulnya. Di sini ada bentuknya juga untuk yang lebih besar, semisal pentana, pentana itu kan berarti 5 atom karbon ya. Berarti di ikatan antara C dan C ini, semuanya bisa terjadi rotasi. Di sini bisa, udah terlihat kan, kayak bentuknya tuh bisa berubah-ubah gitu antara, padahal ini 3 dimensinya sama-sama pentana gitu, tapi karena terjadi rotasi tadi, sehingga ada konformasi, nah itu bisa terbentuk, apa namanya, struktur molekulnya tuh bisa berubah seperti ini. Ini hanya penggambaran saja untuk yang trigonal pipiramidal dan entahidral, kan tadi ada SP3D dengan, ada juga SP3D2. Nah ini ketika terbentuk hibridisasi, gambarannya seperti ini, orbital yang terbentuk. terbentuk. Terima kasih.